Apakah bisa pakan ternak sapi breeding untuk ternak sapi fetening? Sapi sistem ternak breeding adalah sapi yang memiliki fokus perawatan dalam hal memperkembang biakan jumlah sapi secara bertahap dari sapi darah, punting, lalu lahir pede dan puncaknya menjadi sapi indukan dewasa polo. Sedangkan ternak sapi sistem fetening adalah perawatan sapi yang dilakukan untuk mengemukan sapi secara maksimal polo. Puncaknya sapi fetening akan menjadi sapi potong polo. Lalu, bisakah pakan ternak sapi breeding untuk ternak sapi fetening polo? Jawabannya, bisa. Dalam tanda kutip, untuk sekedar ternak yang penting, sapi hanya bisa bertahan hidup saja polo. Kenapa demikian, kita akan bahas polo. Dalam kebutuhannya, ternak sapi fetening membutuhkan banyak sekali pakan berprotein tinggi atau lebih tinggi daripada ternak sapi sistem breeding polo. Pakan tinggi protein ini sengaja diberikan ke sapi, dengan alasan untuk mempercepat target produksi ADG sapi harian polo. Sedangkan, pakan sapi breeding yang sepeken besar terdiri dari hijauan, kurang bisa memenuhi kebutuhan sapi fetening polo. Memang, sapi tepi breeding, jangka waktu usahanya cukup lama polo. Sehingga, peternak breeding harus paham betul ilmu khususnya tentang fungsi pakan sapi polo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan polo? Tulis di kolom komentar ya polo. Sekian, salam ternak, semangat polo. Terima kasih telah menonton!